Nah kita belajar terus memahami kebenaran firman Tuhan itu apa supaya kita sungguh-sungguh bisa bertumbuh dalam kebenaran yang utuh. Ini menjadi bagian penting mengapa? Karena gereja masa kini sebetulnya boleh dibilang sudah makin kehilangan arah. Tidak tahu lagi melangkah kemana dan akhirnya gereja terkontaminasi, terkotori oleh berbagai pikiran-pikiran dunia. Sehingga pemahaman gereja sebetulnya akan apa itu kekristenan makin hari makin merosot. Sehingga tidak heran kalau muncul hal-hal yang aneh-aneh. Kok gini, kok gitu dan seterusnya. Kecelakaan kita adalah menganggap semua kebaktian Kristen adalah untuk Tuhan. Menganggap semua orang kotba adalah firman Tuhan. Salah. Maka itu Rasul Paulus di Thessalonica katakan bukan apapun yang dikatakan dengarkanlah. Jangan menganggap rendah nubuat. Jangan memadamkan roh. Tetapi koma, ujilah segala sesuatu. Bukan dengar lalu ikutin. Ujilah segala sesuatu. Supaya kita tahu bagaimana itu benar atau tidak. Pertanyaan kedua, dengan apa mengujinya? Ya dengan Alkitab. Maka pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengujinya? Ya Anda mesti ngerti Alkitab. Kalau alat ujinya saudara gak bisa pakai ya celaka juga kan. Ya karena itu saya harap kegairahan saudara untuk belajar. Makin ngerti. Supaya keluar kita tidak tersesat. Kita mengajak rekan-rekan kita terus bagaimana belajar untuk mengerti. Nah sekarang kita akan berpikir saudara-saudara lalu mulai melihat. Apakah betul Alkitab itu adalah Alkitab? Apakah itu bukan mitos? Seperti apa yang dikatakan? Apakah peristiwa di Alkitab betul fakta? Atau hanya mitos, kiasan? Atau hanya kepercayaan personal saja? Artinya kalau itu fakta, dipertanyakan jangan-jangan itu cuma mitos. Karangan-karangan. Mujizat itu dianggap mitos oleh orang-orang modern. Atau cuma kiasan-kiasan. Sebetulnya sih gak begitu. Atau kemudian dia hanya satu kepercayaan personal. Artinya saya percaya gitu. Apa yang saudara percaya kan belum tentu menjadi fakta kan? Saudara percaya A, saya percaya B, sudah berdebat kita. Karena itu sangat personal. Nah apakah ini? Sehingga ada seorang penulis liberal mengatakan bahwa Alkitab itu adalah satu kisah dari tradisi orang Yahudi yang bergerak. Karena itu tradisi maka dia akan terus mengalami satu koreksi-koreksi ataupun satu renovasi-renovasi pemikiran, rekonstruksi. Lalu dari tahun ke tahun bisa berubah. Ini cukup menakutkan ya. Betul apa tidak? Nah kalau kita bilang tidak, apa alasan kita? Karena kita juga gak bisa asbunkan begitu ya. Kita juga mesti punya logika untuk mengatakan itu benar atau tidak benarnya. Nah saudara-saudara, apa yang dikatakan Alkitab menjadi sangat menarik kalau kita memperhatikannya dengan baik-baik. Ada beberapa kisah menarik, saudara. Di dalam gugatan terhadap Alkitab, di kisah Raja-Raja itu ada Nabi Elisa. Diledek atau diejek oleh anak-anak remaja. Eh botak, 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 begitu ya. Ada 40 anak remaja itu. Kurang lebih 40. Lalu mereka mengejek-ejek. Lalu Elisa berbalik dan mengutuki mereka. Apa yang terjadi? Lalu datang beruang dan mencakar anak-anak itu. Dan kemudian mereka mati semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah itu betul? Kalau iya, kok kejam amat tuh Nabi? Iseng amat begitu ya. Masa cuma diledeki botak aja ngamuk? Gak boleh dong. Bisa ngerti, saudara-saudara ya. Sehingga bagi kita orang modern tentu sulit bagi kita untuk memahami. Kok ada yang model seperti itu? Sehingga dikatakan berpaling dia ke belakang dikutuknya lah anak-anak itu. Maka keluarlah dua ekor beruang mencabi-cabi mereka. Empat puluh dua orang anak. Karena mereka mencemo'o Elia. Botak, botak, botak. Ya anak remaja. Masa sih kan gitu ya. Nah saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara mau memahami cerita itu? Itu fakta? Atau cuma kiasan? Kalau kiasan berarti sebetulnya Nabi itu tidak pernah punya doa yang berkuasa. Lalu beruang datang kan begitu. Kalau cuma kiasan. Tapi kalau fakta, Nabi itu punya kuasa misalnya. Namun, kok kuasanya dibuat untuk mencerka, mencakar anak-anak? Ini jadi ribet. Saudara nggak akan pernah memahami, menyadari hal ini. Kalau memang nggak pernah baca Alkitab. Banyak orang pendeta yang nggak tahu peristiwa ini. Ini perlunya hati-hati. Karena itu memang setiap orang mau jadi pendeta, mesti sekolah dulu. Yang sekolah juga belum tentu tahu peristiwa ini. Karena itu tiap pendeta harus terus meneliti dari kejadian sampai wahyu bolak-balik. Dia mesti memperhatikan tiap peristiwa. Dia harus belajar betul-betul. Supaya dia tahu ini apa, konstruksinya seperti apa. Ini gugatan pertama. Gugatan yang kedua. Ini paling populer, kenapa saya ambil dari sekian banyak gugatannya. Gugatan ini adalah tentang Yesus. Yesus itu kan diceritakan lahir. Lalu datanglah gembala. Itu ada di Lukas 2 ayat 7. Lalu 21 dia disunat umur 8 hari. Lalu umur 12 tahun dia dibawa kebaik Allah. Lalu dia dipatiskan umur 30. Pertanyaannya, dari 12 sampai 30. Dari 8 hari sampai 12. Di mana Yesus itu? Apa kisahnya itu? Ngapain aja dia? Gudubuk-gudubuk tahu-tahu muncul 30. Jangan-jangan sesudah muncul pelayanan. Dimundurkanlah ke belakang kisah tentang dia. Seperti banyak kisah mitos-mitos. Bukan siapa itu Hercules? Oh itu anaknya Zeus. Waktu itu lahir di atas daun. Tidak ada seterusnya lah itu. Versinya gila kita bilang. Loh ini apa bener apa enggak nih? Ini siapa? Oh ini keturunan dari anaknya Nyai Rorokidul. Sama dewa ini dan seterusnya. Karena ternyata dewa-dewi katanya kawin. Itu kan cerita Yunani kuno. Maka gawatnya. Cerita itu dibawa ke Alkitab. Lalu mengukur Alkitab. Jadi sebetulnya Yesus ini memang orang pintar ngomong. Saking pintarnya pada zamannya. Dicarilah, direkonstruksilah kisah-kisahnya. Sehingga digambarkanlah dia umur 12. Sudah berdebat dengan ahli Taurat. Dan menang. Maka pertanyaannya. Kalau betul itu dia. Kemana saja sisanya? Bagaimana hidupnya? Karena sulit orang membayangkan. Anak-anak dari 0 sampai 12. Tidak bikin salah. Makin sulit lagi ketika dari 12 sampai 30. Tidak melawan orang tua. Kan begitu ya. Ini kayak apa ini cerita? Ah itu cuma kiasan. Itu gak secara itu. Itu cuma imannya orang Kristen. Jadi itu adalah sesuatu yang dipercaya orang Kristen. Tapi sebenarnya sih gak begitu. Itu bukan sejarah. Ya, itu hanya kemahiran Kristen. Itu hanya imannya orang Kristen. Maka kalau kita menjawab seperti ini. Apa jawaban kita? Nah ini kan menarik. Saya berani berdebat. Saya berani bertaruh. Kalau kita berdiskusi. Bahkan saudara kolab saya pikir. Gak akan saudara bisa menjawab. Jawaban saudara saya akan patahkan semua. Ya. Betapa seriusnya persoalan ini. Kalau saudara bilang benar. Saya kan punya gugatan banyak hal. Nah karena itu kita akan menghadapi bukan orang bodoh di luar sana. Kecenderungan kita udah lah Pak. Jangan ribet-ribet. Yang penting percaya. Nah inilah percaya yang tidak bertanggung jawab. Percayalah dengan mengerti. Dan jelaskanlah dengan bertanggung jawab. Nah itulah kekristian. Supaya orang menghargai dan tahu betul kekristianan apa. Itu pun belum tentu orang bisa menerima. Ya. Tidak mengapa. Tapi kita bisa mempertahankan apa. Iman kita. Susah. Jawaban atas gugatan itu. Kisah Elisa. Kalau kita lihat dari sorot kacamata sekarang. Memang cenderung kita bilang sadis kan begitu ya. Tetapi adalah fakta sejarah. Tentang kisah-kisah di waktu lampau. Yang menurut perspektif kita sekarang salah. Prama-prama inilah lah. Kisah Elisa adalah kisah bagaimana kesucian Nabi yang diproteksi Allah. Dalam konteks PL. Artinya. Apa yang dilakukan anak-anak itu. Adalah penghinan terhadap Nabi Allah. Sehingga teriakan Elisa dalam menunjukkan murka Allah. Kepada siapapun yang menghinah Nabi-Nya. Hamba-hambanya. Maka kemudian. Datanglah beruang itu. Itu Tuhan menghukum. Maka muncul pertanyaan. Kok kejam amat? Saudara. Engkau bicara kejam dari mana? Dari zaman kini. Cobalah mundur ke belakang. Zaman dulu orang kawin bininya banyak. Sekarang coba. Kan jadi masalah. Semua juga zaman dulu begitu. Zaman dulu PL juga mengatakan. Ketika ada wanita tertangkap berjinah hukumnya apa? Dirajam sampai mati. Coba sekarang bini kita tertangkap berjinah kita rajam sampai mati. Ya kita masuk sel. Engkau ada itu. Kalaupun dia dihukum paling undang-undang perjinahan lalu dituntut. Nah oleh karena itu. Kalau kita memahami bagian ini dengan kacamata sekarang. Ya jelas sulit. Maka kalau mau memahami itu mundur dong ke belakang. Paling tidak mundurlah kau 3500-4000 tahun yang lampau. Mundur kau ke belakang. Jadi mundur ke 3500 tahun lampau. Mulai kau mau melihat. Istilahnya kayak time track sebegitu. Mundur ke belakang. Oh iya ya. Ternyata value-nya beda. Lah iya dong. Karena kalau kau mundur 3500 tahun ke belakang. Jangan cari bajai. Eh mau nunggu bajai dimana ya? Hah? Ini sorry. Ini 3500 tahun ke belakang ini. Kok nyari bajai? Sepeda juga belum ada. Listrik juga belum ada. Apa-apa juga belum ada. Semua serba jalan kaki. Dimana ya gedung bertingkat? Bapak. Iu bukan di tahun 2014 loh. Ini lagi mundur nih. Ini sebelum Masehi 1500. Wah jauh amat ya? Ya iyalah. Nah makanya kalau mau membaca al-kita. Kita mesti mengerti apa yang disebut konteks. Gimana tuh adanya? Pada waktu itu kayak apa ya? Baru kita bisa mengerti. Coba syukur orang-orang sekarang. Dengan keseterhanaan. Dengan tangan. Bangun seperti Borobudur. Linglung kan? Bangun seperti piramid di Mesir itu. Saudara bingung untuk nyusun batu itu. Bahkan dengan teknologi sekarang pun. Kalau dibikin tidak akan bisa kelihatan batu tersusun. Sulit untuk membayangkan itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Apa yang dilakukan orang-orang lampau. Terlalu banyak hal yang membuat kita terkagum-kagum. Maka dia bilang tujuh keajaiban dunia misalnya. Masuk ini masuk itu. Saudara kalau pergi ke Petra. Petra itu bukit di pahat. Lalu masuk ke dalam ratap. Tapi bukit di pahat masuk ke dalam. Bagaimana tuh? Kita ngeliatnya gila ya. Gimana mereka dulu kerja ya? Oh pakai pahat-pahatnya apa ya? Emang udah pakai besi? Oh pakai tulang-tulang dulu. Tulang apa yang dipakai ya? Jangan-jangan tulangku yang dipakai ya. Padahal tulangku tinggal di Medan kan? Apa ini? Oh kita terkagum-kagum loh. Dan itu batannya itu apa? Batunya itu batu warna merah. Ya mengandung beberapa bagian jajat yang sebetulnya luar biasa sekali. Sehingga kalau didetect kita akan mendetect itu luar biasa. Itu bukan cuma satu tempat. Satu komplek. Itu jadi satu kerajaan. Satu hari kita perlu hanya untuk muter. Semua bangunan masuk ke dalam gua. Tapi sebetulnya gua itu aslinya adalah batu. Yang dipakai ke dalam. Bayangin. Tingginya kayak apa. Aduh mahatnya itu gimana ya? Lalu atas-atas langit-langitnya. Saya gak ngerti itu posisinya. Terlalu sulit membayangkan. Bahkan dengan teknologi masa kini pun. Sulit bagi kita untuk bisa melihat kalau kemudian dia bisa berhasil hebat. Dengan artnya, dengan seninya, dengan luar biasa. Tidak gampang. Bahkan sekarang kalau kita pergi ke Toraja. Kuburan itu dibangun. Paling mungkin ditaruh nih. Tengah apa? Kira-kira satu kali satu meter lah kali. Masuk ke dalam kira-kira panjang peti ya. Satu setengah, satu koma tujuh atau dua meter begitu ya. Lalu dimasukkan petinya kepala. Lalu saya lagi bingung itu tangannya sampai ke dalam itu dua meter. Mahatnya bagaimana ya? Kayak gak ngerti juga tuh. Apa dia kemudian masuk ke cukup. Waduh, itu gimana posisi pukulnya ya? Katanya mereka punya kelebihan, perdukunan. Apapun itu satu hal. Pokoknya kita gak bisa bikin itu ajalah dulu ya. Jadi saya waktu ngeliat di Toraja, saya pikir-pikir. Iya, gila juga. Itu satu lubang bikin kuburan paling mahal sedunia itu. Biaya bikin satu lubang 50 sampai 100 juta. Yang bikin lubang itu tinggal sisa satu apa dua orang katanya. Menurut orang-orang di Toraja. Waduh, tinggal dikit pak. Udah mulai habis, mulai mati-mati. Kagak ada penerusnya katanya. Siapa lah yang menerusin itu begitu ya. Eh, dan itu kerja. Terus kalau kerja gak sebarang terima order lah katanya. Ada aja anturannya lah begitu. Tapi fakta tuh ada. Silahkan anda pergi ke Toraja. Dan bingung lah. Nah, jadi kalau kita melihat ini mesti dipahami dulu. Perhatikan. Nah, itu cara kita ngerti. Jadi kita mesti cerita dulu. Compare. Bandingkan dengan masa kini. Oh, gini loh. Ternyata fakta loh. Memang zaman berubah. Jadi kalau mau ngerti itu mundur. 3.500 tahun yang lampau. Ke bawah. Yesus itu gimana ceritanya? Eh, nanti dulu. Kau boleh tidak percaya Yesus penuh mujijat dan seterusnya. Tapi jangan terus kau bilang dia bukan fakta. Hanya karena datanya adalah umur. Lahir 8 hari 12 tahun lalu ngilang. Ngeduk muncul-muncul 30 tahun. Kemana sisanya? Nanti dulu. Pertama, pahami dulu. Yesus Kristus itu. Injil itu bukan biografi Yesus Kristus. Tidak ada biografi. Kalau biografi kan komplet ya. Umur satu di sini. Umur dua di sini. Umur tiga di sini. Komplet. Tapi canya biografinya Pak Harto. Bagaimana Pak Harto dari hari ke hari diceritakan? Hari pertama ngapain, kedua ngapain itu? 70 berapa tahun umurnya. Itu kalau diceritakan tiap hari ya. Tidak tahu dari ujung sini sampai ujung sini bukunya ya. Dan itu dijamin salah juga itu. Kenapa dijamin salah Pak? Apa gimana lah yang benar-benar mau ingat tiap hari kan? Dari minggu ke minggu saja mengkonstruksi itu dia lupa-lupa itu. Belum ada biografi manusia yang komplet. Cuma kira-kira semua kan? Di masa kanak-kanak, masa remaja, masa baru terakhir karyanya. Kan itu yang ada di biografi. Nah cuma memang dasar orang modern. Kalau mau gak percaya cari-cari alasan. Tapi kalau kita gak punya jawaban. Kita juga kebablasan. Nah yang kedua, ini bukan biografi Yesus Kisus. Karena itu cerita Injil. Umur 8 hari lahir adalah bagian-bagian penting. Bahwa dia lahir. Fakta. 8 hari di sunat. Itu tradisi Yahudi. Harus. Kalau gak di sunat berarti dia bukan anak Taurat. Lalu umur 12 itu sudah menjadi full anak Taurat. Artinya, begitu dia memasuki umur 12, mau ke 13 itu. Dia sudah boleh ikut aktivitas di baik Allah. Baik Pentecostal, baik Harepesah, maupun Pondok Daun. Sebelum itu tidak boleh. Kalau kita namanya di sunat itu dibaptis. Nanti umur 12 itu di sidi. Baru boleh ikut perjamuan kudus. Nah kerja sekarang bablas-bablas semua. Gak ngikutin apa yang ada di Alkitab. Nah ini repot juga. Itulah baptis. Maka disebut baptis anak. Lu anak di baptis ngerti apa? Emang anak 8 hari di sunat ngerti apa? 8 hari lebih parah lagi. Kita masih dibaptis anak umur 2 bulan, 3 bulan ya. Nah 8 hari ngerti apa? Karena bukan kau yang berjanji pada Allahmu. Allah berjanji menjadikan engkau anaknya. Bukan engkau berinisiatif memilih Allah. Allah berinisiatif memilih kita. Nah jangan sampai salah kaprah. Kalau putusan saya, saya memilih Allah. Berarti hebat siapa? Saya apa Allah? Hebat saya. Saya bisa pilih Allah mana yang saya mau. Kadang-kadang orang gak mikir panjang. Nah logika kita nyantolnya salah gitu ya. Nah itulah kisah Yesus. Jadi kita mesti mampu menceritakan dengan membandingkan masa kini. Sehingga justru ini poin-poin penting yang tunjuk. 8 hari di sunat. 12 tahun anak taurat. 30 tahun ditabiskan. Itu cocok dengan bilangan. Dalam bilangan diatur. Pilihlah orang berusia 30 tahun untuk mengerjakan pekerjaan. Kemah Sembayang. Nah itu menjadi bagian penting yang diatur dalam bilangan. Maka Yesus umur 30 ketika ditabiskan untuk mengerjakan pekerjaan Kemah Sembayang. Karena sejatinya dialah Kemah Sembayang itu. Dialah Bait Allah itu. Maka dia katakan Rubungkan Bait Allah itu. Kubangun dalam tempo 3 hari. Padahal itu bercita-cita soal apa? Matinya dia kan. Orang Yahudi berpikir hebat. Salomo membangun 46 tahun. Kau mau 3 hari. Dia bicara kematiannya. Maka pekerjaan Kemah Sembayang yang paling sejati dikerjakan oleh Yesus Kristus. Rubungkan. Bangun. Dan Kemah Sembayang yang sejati adalah Kristus. Waduh itu keren setengah mati. Jadi kalau kita ngerti. Oh ternyata gitu. Itu bentang ribuan tahun bisa tepat sekali. Nah kita mesti paham. Lalu dia bilang. Bait Allah yang kau lihat yang bagus ini. Akan Rubung. Satu batu pun gak sisa. Dia mati. Tahun 70 kasih Artitus. Habiskan. Satu batu pun gak sisa. Bagaimana kau mau ceritakan itu? Itu fakta sejarah loh Titus merubungkan Bait Allah. Fakta sejarah loh satu batu gak sisa. Silahkan pergi Yerusalem. Apa yang saya akan lihat? Masjid. Tidak ada situ Bait Allah. Tidak ada di permukaan tanah itu. Ciri-ciri sedikit pun. Tidak ada. Sedikit pun. Itu fakta. Kok ada batunya di bawah Pak? Yang kau lihat itu. Kalau Bait Allah berdiri di atas tanah. Tidak ada satu. Yang ada itu apa? Masjid Al-Aq. Sudah berdiri di situ. Sudah abad 10, abad 11, sampai sekarang. Sudah berapa itu? Sudah. Ribuan tahun sudah. Ribu tahun lebih. Maka itu fakta. Nah ini yang kita harus hati-hati. Jadi kita mesti melihat semuanya ya. Betapa sebetulnya apa yang dikatakan Alkitab sangat tepat. Benar. Maka kalau kita ngerti rasanya gairah. Saya suka bilang ya. Saya kalau baca Alkitab. Sekarang ini seperti baca Kofing Ho dulu. Kalau dulu saya baca Kofing Ho. Demennya setengah mati itu. Wah sampai gak tidur-tidur gitu ya. Baca lagi jilid satu, jilid dua. Sama saya sekarang baca Alkitab sudah jauh lebih gila lagi. Saya bisa gak tidur gara-gara baca. Oh gini ya. Sampai juga ya. Wah rasanya ular biasa setengah mati. Thanks God. Saya menemukan energi kalau membaca Alkitab. Artinya kegairahan. Kesukaan yang mendalam. Itu indahnya setengah mati. Karena itu kita mesti belajar terus benar. Bahwa Alkitab lebih dari apapun. Lebih dari buku apapun yang kau sukai. Maka kalau sampai kamu lebih suka membaca buku A atau menonton film daripada baca Alkitab. Hati-hati ya. Saya khawatir kita gak ketemu di sorga. Ya. Mesti lebih cinta dong. Masa lebih cinta baca yang lain. Nah sekarang kita akan berhadapan dengan satu istilah. Demitologi. Nah demitologi ini dikembangkan oleh seorang yang bernama Rudolf Bultmann. Dia adalah seorang teolog Jerman. Yang menganggap bahwa kisah-kisah di dalam Injil itu dipenuhi dengan berbagai mitos-mitos. Mujijat-mujijat. Jadi bagi dia mujijat itu mitos. Mana mungkin itu. Maka dia mengatakan. Jadi untuk mendapatkan maksud yang sebenarnya. Maka mitos itu harus dibuang. Nah itu namanya demitologi. Dekonstruksi menghancurkan begitu ya. Nah itu kata istilah de. Mitologi. Mitos. Jadi membuang mitos-mitos. Itu demitologi. Asumsinya apa? Bultmann adalah seorang yang hidup di abad. Dimana pencerahan terlalu luar biasa. Sesudah Renai Sang. Abad yang rasionalisasi sangat tinggi. Maka segala sesuatu Alkitab harus masuk akal. Dan masuk akal akan ditolak. Lalu Bultmann sebagai pendeta pikir-pikir. Supaya masuk akal cerita ini gimana ya. Masa ada si orang Yesus mati lalu bangkit. Masa ada si Yesus jalan di atas air. Terjadilah demitologi. Dibuanglah mitosnya. Diberi bumbu cerita. Maksudnya jalan di atas air bukan benar-benar. Bukan. Jadi dia di tepi pantai. Gitu loh. Itu samalah kalau Anda bilang. Alis matanya seperti semut beriringan. Emang semut. Cuma maksudnya itu istilah loh. Begitulah. Yesus mati bangkit. Enggak juga sih. Jadi sepertinya bangkit apa enggak? Itu mah terserah kamu. Kamu percaya bangkit boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Cuma kamu tahu. Yesus itu pernah ada dan orang baik. Nah itu saja sudah. Diprotolinlah satu-satu. Kuasa Yesus ini dan fakta-fakta ini. Karena dianggap cuma mitos. Kebangkitan itu mitos. Jalan di atas air itu mitos. Termasuk. Dia berkata. Yesus memberi makan 5 ribu orang dengan 5 roti, 2 ikan. Masih lebih 12 bakul apa? Mitos. Mana mungkin sih. Emang kalau saudara baca 5 roti, 2 ikan. Saya di sini. Lalu saya melawan Alkitab. Pasti kalian tidak bisa jawab. Dan kalian semua akan diem. Silahkan baca Alkitab. Lihat kutak-kati dimanapun. Ya jadi kalau di kelas saya ngajar bibliologi. Hampir semua jadi mabok. Malah dulu waktu saya ngajar malah anak saya pernah salah paham lagi. Dia pikir saya betul-betul gak percaya. Sampai saking dia kelimpungan. Lalu dia pikir saya betul-betul gak percaya. Karena saya bisa jawab semuanya. Nah untuk menjawab orang itu saya harus tahu kekuatan. Dia apa, dia akan tanya apa. Ngerti ya? Sampai kemana kemungkinan dia bertanya? Saya harus kuat. Nah itulah kita belajar Alkitab. Jadi supaya ini bisa dimengerti buang lo ini. Jadi lima roti dua ikan lima ribu orang. Enggak sih. Maka ceritanya begini sebetulnya katanya. Ini kan mitos tuh. Sebetulnya si lima roti dua ikan itu ada. Jadi ceritanya setanya siapa yang punya makanan? Kagak ada yang ngaku. Enggak ada, enggak ada, enggak ada. Lalu anak kecil bawa. Ya kan? Ini guru ada makanan dikasih ke murid. Lalu murid kasih ke Yesus. Kalau ada anak kecil bawa lima roti dua ikan. Anggap itu jatah makan rotinya kecil-kecil ya. Ikannya juga jangan bayangkan roti gede, ikan gede. Nah, kecil-kecil. Nah sekarang kalau lima ketul roti dan dua ikan kecil begitu. Untuk jatah makan satu orang anak itu punya. Kira-kira emaknya punya enggak? Kira-kira bapaknya punya enggak? Kira-kira anak lain-lain punya enggak? Kan kira-kira semua tuh. Asumsinya misalnya punya dong. Masa cuma satu anak dari lima ribu orang? Itu juga lima ribu orang dewasa kan? Kan anak-anak itu enggak masuk hitungan sama perempuan-perempuan. Masa cuma satu orang yang bawa? Kan enggak mungkin. Betul ya. Halo? Nah kalian kan udah mulai ragu kan? Pasti ada yang lain yang bawa. Yang kedua. Menurut tradisi orang Yahudi. Tidak pernah orang Yahudi pergi lalu jalan tidak bawa makanan. Lalu mereka membawa persediaan. Yang kedua. Itu yang pertama dulu ya. Membawa persediaan. Yang kedua. Tidak ada orang-orang Yahudi. Dikenalah orang Yahudi sebagai orang yang pelit. Mereka akan tahan itu makanan dan tidak akan rela berbagi. Makanya waktu setanya siapa yang punya makanan kagak ada yang ngaku. Maka yang ketiga. Tidak mungkin hanya satu anak yang bawa. Pasti banyak. Jadi apa yang terjadi? Yesus berdoa. Dibawalah dari anaknya. Tuhan terima kasih. Anak ini kecil. Tapi dia berbagi miliknya. Lima roti dua ikan. Ajar kami seperti anak ini. Kalau kami orang beragama seharusnya kami seperti dia. Biarlah Tuhan menyadarkan kami. Supaya kami penuh cinta kasih. Hidup bertanggung jawab sebagai orang beragama. Malulah yang lain-lain. Amen doa itu. Keluarlah makanan itu. Makanlah mereka. Sangking malunya gak habis. Lebihlah 12 bakul. Logis banget ya cerita saya. Kalian mau debat silahkan baca. Matius Injil. Markus Lukas. Yohanes. Saya bisa tunjukin. Tidak ada satu ayat pun yang menceritakan. Bagaimana ceritanya jadi mujizat. Kapan itu jadi banyak. Sampai di tangan orang otos berdoa. Atau kapan. Pecah-pecah lalu gak habis-habis. Menalar itu jungkir balik kalian. Nah lalu muncullah pertanyaan. Kalau gitu gimana ini? Yang harus dipahami pertama adalah. Cerita itu mau menceritakan. Yesus tidak bikin mujizat seperti mitos itu. Tapi retorika. Seperti orang kalau ngomong. Orang lain nangis kan. Kemampuan mempengaruhi. Itu kan psikologi kan. Saya juga bisa bikin orang nangis. Saya bisa bikin orang ketawa. Maka kemampuan Yesus itu adalah kemampuan psikologi. Ini jadi jahat di downgrade. Tapi kita jawab seterhana. Kalau memang anak kecil itu berarti. Yesus bukan hebat. Yang hebat anak kecil itu. Karena tindakan satu anak kecil mengubah seluruh orang. Simple saja sebetulnya ya. Jadi Yesus juga bukan hebat. Anak kecil itu yang hebat. Karena waktu dia berbuat satu. Dia tunjukkan rutinnya. Langsung semua orang terpukul. Nah oleh karena itu. Menjawab mitos itu harus juga dengan. Fakta apa menjawab satu argumentasi rasionalisasi. Harus juga dengan rasio. Nilo. Kalau begitu bukan. Nah yang kedua. Mari kita lihat. Tidak jelas apa ukuran sebuah mujijat itu mitos. Apa yang dikatakan. Kenapa kau bilang itu mitos. Hanya karena kau gak ngerti. Terlalu banyak dalam hidup yang kita gak ngerti kan. Emang kau ngerti kenapa kau kawin sama istrimu. Mana ada yang membayangkan bahwa itulah jadi istri kita atau jadi suami kita kan. Kenapa kamu jatuh cinta sama istri. Istri saya cantik. Kita lihat ada wanita lain lebih cantik dari istrimu kok. Kenapa kamu gak kawin sama yang lebih cantik itu. Oh cinta. Apa itu cinta. Ayo coba jelasin. Makin dijelasin makin gak jelas itu cinta itu. Kita bisa debatable untuk itu. Apalagi kalau kau cintai karena dia cantik. Jangan lupa satu waktu akan keriput itu. Kau setrika pun gak lurus-lurus. Jadi kau tinggalkan dia karena kau sudah kusut jadi suri tidak lagi ada cinta. Ini kan kawat kalau itu cinta. Oh saya jatuh hati pada pandangan mata pertama pak. Berapa kali memang jatuh matamu. Omong kosong itu. Semua adalah bahasa-bahasa simbol. Yang tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh rasio. Karena ada rasa di sana. Jadi tidak bisa dirasionalisasi total. Tapi bukan berarti itu bukan fakta kan. Memang faktanya kok saya suka dia cinta dia. Memang mesti dibawa kelep cinta. Mana bisa dibuktikan. Nah fakta hidup kita itu. Yang kedua yang kita lihat tadi apa dikatakan. Yesus tidak sedang bermain-main dengan itu. Kenapa? Karena seorang berbondong-bondong. Yesus marah loh. Eh kau datang bukan karena firman. Tapi karena moroti. Pulang kau. Uduh mak malah dimarahi. Berarti memang betul. Yesus tidak sedang meng-over. Yesus tidak sedang anggap hebat bikin mujijat. Enggak. Malah dia marah ketika orang menyalah pahami apa yang dibuatnya. Lalu mau cari roti itu. Tapi gereja sekarang kacau walau. Tiap hari cerita mujijat. Malah mujijat dibikin kreatif lagi ya. Mujijat kreatif. Sampai kita juga bingung. Sejak kapan lagi mujijat bisa kreatif ya? Kalau orang kreatif kan kita ngerti ya. How can? Tapi terjadi. Sudah terjadi. Memang pelecehan terhadap kebenaran. Orang Kristen sekarang semua ribut urusan mujijat. Lupa. Waktu 6.000 orang, 5.000 orang diberi makan. Besoknya datang di Maret. Baca Alkitabnya. Jangan berhenti. Di perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Baca perikop di bawah. Kesokan harinya mereka datang. Dan Yesus makan. Yesus akan marah pada kita kalau iman kita kekanakan. Hanya mau mujijat baru mau percaya. Jadi harus diperhatikan. Dan yang kedua, saksi mata melebihi yang dibutuhkan. Dalam satu peraturan diperlukan dua saksi. Satu saksi bukan saksi. Hukum sampai sekarang pun begitu. Dua cukup jadi saksi. Yang ikut Yesus. Pertama Yesus. Lalu ada 12 murid. Lalu ada 5.000 orang. TPM bantah. Tidak ada yang bantah. Yang bantah orang kemudian. Yang tidak hadir di tempat itu. Bisa ngerti ya. Maka kita mesti melihat. Bagaimana kau mau bilang itu mitos. Bukan. Itu kebenaran. Kemudian yang ketiga. Bahwa mujijat adalah fakta yang berlaku. Bukan hanya saat itu saja. Tapi sepanjang sejarah dan banyak contohnya. Jangan bilang. Karena kita doa Tuhan ya. Sampai sekarang pun. Orang-orang badui itu. Apa namanya. Di Banten itu. Debus-debus itu ya. Di bacok gak apa-apa. Bingung kau kan. Orang India itu. Tusuk sini. Keluar. Tusuk sini. Keluar. Di atasnya bawa tempayan. Buset. Kita ditusuk aja udah berat. Pake tempayan lagi. Apa gak tembus. Fakta itu anda bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Enggak tuh. Lalu jalan di atas barang api. Mau. Jalan. Gila ya. Kok bisa ya. Yes. Dia trans kata itu. Istilahnya. Tapi artinya setan pun bisa. Apalagi Tuhan yang hebat itu. Ya. Believe it or not. It's actual. Dulu ada dukun di kampung kami di Syantar itu. Dia mau pindah. Pindah rumah. Atap rumahnya ngikut dia Sengnya. Dia jalan Sengnya ngikut. Bengongong. Seng kok ikut pindah ya. Gembo itu cuma cipik. Kepuk kebuka. Gak pake kunci. Dulu ada latihan-latihan itu. Orang goreng ikan pake tangannya. Minyak goreng panas. Kita kecemplung satu aja. Panas ya. Aduh. Ini digoreng ikan pake tangan. Ini mau bilang apa itu. Oh latihan apa? Serah-serah lah. Bagaimana latihan supaya Seng ngikut jalan ya. Kalau bisa mah bagus juga. Supaya aku pindah. Lalu gedung ini ikut aku pindah kan. Kutarok ke tanahku kan. Wih lumayan lah itu ya. Jadi gak usah beli lagi. Ayo gedung. Pindah kau kan gitu. Gak bisa dong. Nah. Makanya apalagi zaman sekarang. Dimana era-era yang disebut parapsikologi makin berkembang. Nah modernitas itu mesti kita lawan. Kamu lihat gejala parapsikologi sekarang. Apalagi Tuhan kan gitu ya. Kemudian mujijat memang melampaui akal. Namun. Bukan tidak masuk akal. Mujijat adalah fakta. Bukan cerita. Nah kemudian. Bagaimana kita memahami Alkitab itu dengan benar? Mari dulu kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. 15-16 ya. 2 Timotius 3 ayat 15-16 digatakan begini. Ingatlah juga. Bahwa dari kecil engkau ini Timotius ya. Sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau. Kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Berarti kan 16. Segala tulisan yang diilamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita bisa melihat susera yang kekasih. Apa yang di dalam Alkitab katakan adalah bagaimana segala sesuatu yang diilamkan Allah. Itu bukan produk manusia, bukan logika dan pikir manusia. Bukan keinginannya. Tetapi apa yang menjadi kendak Allah. Karena itu, mari kita pahami Alkitab. Apakah Alkitab itu mitos atau bukan? Saya jawab bukan. Tapi kau banyak peristiwa yang enggak masuk akal. Maka hati-hatilah. Jangan karena enggak masuk akalmu, lalu itu kau sebut mitos. Saudara berbanding orang lain kan bodoh misalnya ya. Kita bodoh enggak bisa bikin. Apakah kemudian ketika orang bisa bikin mobil, kita enggak bisa bikin, lalu kita bilang mobil itu enggak benar. Oh enggak mungkin itu, enggak mungkin. Oh dia bikin kok. Bisa ngerti ya. Tapi kita bikin enggak bisa. Jangan karena kita enggak bisa, lalu kita bilang orang lain salah. Itu kan salah besar. Nah karena itu harus hati-hati. Pertama, ini semua berasal dari satu pencipta yang sempurna. Bukan pencipta abal-abal ini. Dia pencipta yang sempurna. Boleh kamu tanya dan kamu debat soal apapun urusan itu. Yang kedua, dia diterima manusia yang terbatas. Yang tak sempurna. Nah pencipta itu sempurna. Kita yang nampung ini enggak sempurna kan. Kalau overloaded ya ngertilah. Kalau rada bego-bego kita untuk-untuk ngertilah. Tapi jangan merasa pinter pula lagi. Sudah bego merasa pinter kan begitu kan. Banyak orang bodoh kalau kita ajarin dia. Ah Bapak salah, Bapak salah. Gini loh, ah Bapak salah. Selalu dia bilang salah karena dia enggak ngerti. Ada satu orang Afrika. Ini cerita di Afrika ya. Lalu mereka ini rupanya diajak datang ke, berkunjung ke satu negara di Amerika. Oh mereka lihat kolam berenang. Eh laut, laut, laut. Oh no, 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 no. Kalau di bilang mereka laut kok kecil. Mereka bingung kan ternyata kolam berenang. Lalu diajaklah mereka berenang. Buka baju semua. Wah mereka buka baju semua. Mereka berenang, 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 berenang. Lagi berenang tiba-tiba ada suara cewek datang. Satu rombongan anak-anak cewek datang. Wah orang Afrika pada keluar dari tempat itu bersama dengan orang-orang yang lokal Amerikanya lah begitu ya. Mereka keluar orang Amerika langsung lari. Ya maaf kata mereka tutupi dong kemaluannya ya. Sampir mereka lari. Mereka tutupi kelaminnya. Tapi tau gak yang dilakukan oleh Afrika? Mereka lari mereka tutup matanya. Aku gak lihat, aku gak lihat. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Jadi matanya yang ditutupi. Silahkan saudara mikir. Yang geblek ini Amerika apa? Afrikanya ya? Halo? Si Afrika bilang, aku gak lihat siapa-siapa tuh. Matanya dia tutup. Orang Amerika, ya klaminnya dia tutup. Yang benar, ini Amerika apa Afrika ya? Kira-kira kalau kalian ketahuan telanjang yang kalian tutupi apa ya? Believe it or not, it's the true story. Karena logika dia kalau ditutup ya sama. Persis kayak anak saya dulu kalau masih kecil kita main-main umpet. Dia ngumpet, dia masuk ke bawah selimut. Saya ingat kalau Keisha lari ke bawah selimut. Di mana ya kita pura-pura bego. Dia ketawa, dia pikir saya gak tahu. Karena dia gak ngeliat saya, dia pikir saya gak ngeliat dia dong. Oh dia di bawah selimut. Ya namanya bapak yang baik pura-pura bego. Lagi takkan muter-muter ya. Padahal sebetulnya dia yang bego ya. Di mana ya? Di mana? Dia ketawa. Dia bilang bapaknya gak bisa cari. Karena dia di bawah selimut. Itu anak kecil. Sampai situlah batas pemikirannya. Karena apa yang dia tidak bisa lihat asumsinya apa? Orang itu juga gak bisa lihat dia. Kita gak bisa ngeliat Tuhan. Asumsi kita apa? Tuhan gak bisa ngeliat kita. Itu pertanda apa? Kita anak-anak. Apa? Halo anak saya kan masuk ke bawah selimut menta umpet. Di mana ya? Di mana? Dia ketawa. Saya pun berapa bego aja kan. Buka lemari. Kok gak ada ya. Kikik makin ketawa. Udah dong. Saya juga nahan ketawa sebetulnya. Pertanyaan saya. Kenapa anak saya begitu senang saya nyari-nyari dia? Karena dia rasa dia bisa ngumpet kan. Karena apa? Dia gak bisa lihat saya kan. Berarti asumsinya apa? Saya gak bisa lihat dia kan. Kenapa? Karena dia anak-anak kan. Namanya anak-anak bego wajar dong ya. Karena ukuran anak-anak. Oke. Sekarang kita manusia. Kita bisa gak ngeliat Tuhan. Gak bisa kan. Tapi apakah sama asumsinya Tuhan gak bisa lihat kita? Enggak kan. Tapi kita berasumsi juga. Tuhan itu gak ada. Karena kita gak bisa lihat kan. Kenapa? Kenapa? Susah amat sih ngomongin. Kenapa? Karena kita bego. Susah amat sih. Sombong amat untung aku aja. Karena kita bego. Cuma rasa apa? Peter. Ini lucu setengah mati ya. Kok kau gak bisa lihat? Kau pikir orang gak lihat kau. Tapi kalau saya ingat anak saya. Saya pikir Tuhan beginilah kami. Memang udah kecil bego. Kurang hasil pula lagi. Jadi kita mana bisa terima dia yang sempurna itu. Gak bisa memahami dia penuh. Yang ketiga. Dia melampaui akal. Tapi bukan tidak masuk akal. Dia memang melampaui akal. Tapi tidak. Bukan tidak masuk akal. Beda ya. Supra-na-pa-rasional dengan irasional. Itu beda. Dia melampaui. Bukan tidak masuk. Dia melintasi sejarah. Namun ada dalam sejarah. Kita dikurung oleh sejarah. Ada hari lahir lalu mati kita dalam sejarah itu. Bola balik berapa generasi. Dia melintasi semuanya. Teruji sekalipun tidak memerlukan pengujian. Dia tidak ada bisa lab yang menguji dia. Bagaimana lab mau menguji dia? Benar sekalipun sering tidak dipercaya. Ya kita gak bisa percaya. Jangan salahkan alkitab itu. Bisa maaf, saudara-saudara. Tapi alkitab itu benar. Maka kalau mau berdebat, ayo. Nah pertanyaannya. Kalau orang ajak kamu berdebat. Kamu bisa jawab gak? Saya gak bisa, Pak. Berarti kau belum Kristen. Saya kalau dikit-dikit. Udah bisa, Pak. Berarti kau masih dikit-dikit Kristen. Kan gitu kan? Nah itu asumsi yang saudara gak bisa bantah. Karena itu jadi orang Kristen yang benar. Yang dewasa. Karena itu tuntutan alkitab. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Tadi mengenai Tuhan Yesus dari umur 12 sampai 30. Kayaknya 18 tahun hilang begitu. Saya pernah membaca di alkitab, dia bertumbuh dengan baik begitu, Pak. Jadi, kelihatannya gak perlu terlalu banyak dijelaskan. Dia tumbuh normal saja. Karena kira-kira kita bayangkan orang tuanya tukang kayu. Dia, anak yang baik. Ikutlah membantu orang tuanya. Kira-kira gitu aja, Pak. Itu bayangan kita. Itu kata kita. Itu repot gak kan? Kita yang bilang itu. Memang adalah kita bilang, maka bertumbuh lagi semakin disukai. Ala dan disukai manusia. Itu umur 12 tahun. Lalu umur 8 sampai 8 hari sampai 12 tahun itu. Itu 12 tahun lost juga kan? Jadi sebenarnya totally lost. Nomornya cuma 8 hari, 1 kali. Nomor 12 tahun, 1 kali. Cuma 2 hari ceritanya. Totally 30 tahun lost. Dimana dia? Nah itu. Tapi memang secara modernitas. Karena itu tokoh. Itu orang penting dianggapkan. Masa tokoh gak ada sejarahnya sih? Kalau orang kampung itu gak ada sejarah, biarlah katanya kan? Tapi kalau pahlawan itu kan cari-cari kan? Pahlawan ini lahir disini, bertumbuhnya begini, waktu kanak-kanak begini katanya kan? Pas dia remaja begini dia berjuang, akhirnya dia berhasil dan seterusnya. Nah, memang tadi itu pendekatan modern tadi. Bahwa kita berikan data tadi, yaitu yang memang satu. Dan kedua yang kita jawab sebetulnya. 8 hari sama pertama memang bukan biografi. Dan kedua 8 hari sama 12 tahun itu adalah kata penting berkaitan dengan Taurat. Selebihnya gak ada yang jadi penting. Karena apa? Kalau ditulis mengenai biografi Yesus Kristus itu. Ini Yohanes 21-24. Dia bilang begini Yohanes, ada banyak hal yang sudah dikerjakannya. Namun tidak semua dicatat disini. Kalau dicatat, kitab ini gak akan cukup. Jadi ternyata ini kasus kerjakan pun belum semua itu. Orang yang dikerjakan hebat-hebat aja belum semua. Apalagi kelahirannya terus umur berapa, umur berapa. Bisa lah kitab kita dari ujung sana sampai ujung sini nanti kan? Bacanya pun kita capai luar biasa. Karena sebetulnya seperti orang bikin biografi kan tidak ada day-to-day. Atau week-to-week, atau month-to-month, atau bahkan year-to-year. Gak ada kan. Peristiwa-peristiwa penting yang mewarnai dia. Nah di dalam konteks Injil, 8 hari 12 tahun penting untuk menceritakan. Dia disunat, dia jadi anak Taurat. Memenuhi kriteria Taurat untuk menjalankan tugas. Kayak Mas Embayang, starting umur 30. Wih, keren sebetulnya. Sangat efisien dalam menceritakan. Efektif luar biasa. Shalom. Terima kasih Pak. Saya sebenarnya hanya untuk memperjelas sedikit ya tentang tadi yang mujijat. Karena saya pernah menonton video Pak, bahkan itu saya lupa namanya. Seperti kejadian yang tadi, Yesus berjalan di atas air. Sampai semua detail itu. Menurut saya itu sudah ada di umum. Jadi orang-orang Kristen pun bisa lihat. Nah seperti tadi, jadi bisa membuat iman kota, iman kita goyah seperti itu ya. Jadi kenapa sampai bisa hal itu keluar gitu ya Pak. Karena disitu kan ada badan yang mengeluarkan gitu. Jadi sampai semua orang Kristen bisa melihat. Itu bagi orang Kristen, bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Kristen. Nah tambah lebih parah lagi ke kitanya. Untuk menanggapi seperti itu gimana Pak. Video siapa? Saya lupa Pak namanya, tapi sampai dibuat satu disk itu. Menyebutkan itu dari lembaganya Kristen gitu Pak. Jadi yang seperti Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, itu bisa dimaklumi karena kadar garamnya tinggi. Jadi bisa ngambang seperti itu. Sampai yang meninggal juga bisa dimanggikan. Semuanya dibuat ceritanya rapi. Jadi memang dibuat seperti hayalan atau mitos seperti itu Pak. Tapi itu tadi atas nama orang Kristen gitu. Sama yang kedua Pak, seperti yang tadi mungkin untuk slogan-slogan mujijat yang kreatif itu Pak. Sebenarnya dasarnya mengatakan mujijat yang kreatif itu seperti apa? Atau mungkin bisa itu dibuat mujijat kreatif itu seperti misalnya cara Tuhan untuk memberikan mujijat. Bisa seperti itu Pak atau gimana? Terima kasih Pak. Oke, yang pertama Kristen itu ada tiga sebetulnya. Liberal. Liberal itu masih ada dua ya. Higher, lower. Higher, higher itu yang sebetulnya gak percaya sama sekali mujijat. Mereka berusaha untuk mencari lalu membuktikan itu bukan. Lower itu adalah orang-orang yang masih memperdebatkan tempat, tanggal lahir, segala macam. Data-data tetapi tidak terlalu seperti yang higher tadi. Lalu ada orang yang moderate. Yang moderate itu sebetulnya seperti kita nih. Yang berpikir bertanggung jawab memakai otak tapi iman dengan teguh. Lalu ada yang fundamentalis. Fundamentalis, pokoknya iman, pokoknya iman. Jangan pakai pikiranmu untuk mengerti firman Tuhan. Itu fundamentalis. Jadi satu extreme lower, tidak mau percaya sama sekali, gak pakai iman, pakai otak. Yang satu, gak pakai otak, pakai iman. Kita mesti pakai otak, pakai iman. Karena takut akan Tuhan permulaan apa? Pengetahuan. Pengetahuan atau hikmat itu ada di sini. Tapi dalam konteks takut akan Tuhan. Beriman menjadi berilmu. Nah, yang bikin itu loh adalah orang-orang Kristen liberal. Lalu mulai berusaha dijelaskan. Karena saya pun, saya bisa tidur di atas air. Kalian percaya gak? Saya bisa tunjukkan datanya. Saya bisa tidur di atas air. Kamu percaya gak saya bisa tidur di atas air? Di laut mati. Ada fotonya. Saya baca-baca di atas air. Nah, dengan asumsi itu kenapa? Karena garam itu 10 kali lipat. Sehingga BG saya kalah dengan itu. Kalau air biasa saya tenggelam. Karena BG saya lebih besar daripada itu. Tapi karena ini memang 10 kali garamnya lebih besar. Sehingga sebetulnya dia sudah semacam satu gel begitu yang menahan saya. Dicarilah asumsinya. Ini posisinya gini, posisinya gitu. Sekarang bawa orang itu ke Galilea. Suruh jalan di Danau Galilea. Saya jamin tenggelam. Bisa ngerti? Saya jamin dia tenggelam. Karena danunya masih ada. Saya jamin dia tenggelam. Yang kedua. Angin ribut. Bagaimana bisa angin ribut di Danau Galilea? Itu pun agak membingungkan kalau kita datang. Danau cuma segede gini kok bisa? Nah kalau kita gak ngerti geografis memang susah. Danau itu dikelulingi oleh memang gunung-gunung tali bukit batu. Maka dari arah sungai Ordan sini kalau masuk angin. Dia nabrak apa? Nabrak tembok batu. Angin kan ngikutin kan. Hanya dia muter-muter seputar Danau. Jadi dari satu selat ini yang arah ke sungai Ordan ini. Karena itu air dari sungai Ordan yang masuk ke Danau ini. Anginnya jadi. Gak bisa begitu tuh. Dan angin itu muter. Sehingga pada bagian bertentu. Pada musim-musim tertentu itu menakutkan memang. Nah. Oleh karena itu. Itu bukan barang aneh. Tapi Yesus bisa menghardi dan itu berhenti. Nah. Jadi. Semua kisah-kisah itu kalau kita pergi itu perlunya ke Israel. Tapi belajar yang benar. Jangan bikin aneh-aneh kan. Mencium kubur Yesus lah. Sampai mulutnya jadi kena penyakit. Karena banyak kuman disitu ya. Jangan dicium itu. Berdoa kita disitu pun. Jangan berdoa. Doakan kuburan itu. Oh Yesusnya udah bangkit kok. Paling tidak kita duduk menghayati. Bahwa dia pernah datang. Oh kuburnya bener apa enggak? Kita juga gak tau persis. Ya. Nah itu satu. Yang kedua. Orang-orang liberal coba mulai menjelaskan dengan racio tadi. Nah. Mau ditunjukkan bahwa itu rasionalisasinya luar biasa. Sama seperti yang saya bilang tadi. Lima roti. Dua ikan. Nah discovery. Buku-buku apa namanya. Film-film discovery pun sekarang menceritakan banyak kan. Orang nonton bisa gak kuat iman tuh. Wih. Ternyata bukan diciptakan oleh Tuhan loh. Ini evolusi loh. Jadinya begini. Jadinya begini. Batu jadi karena ini apa segala macam. Benar gak? Benar siapa bilang gak? Pertanyaannya penyebab pertamanya apa dan siapa? Bisa discoverinnya cerita. Siapa penyebab pertamanya? Siapa penyebab manusia? Minimum sejarah manusia dimulai oleh manusia. Tapi sebelum manusia ada. Siapa yang ada? Mesti ada yang ada. Melewati ruang dan waktu. Itu logika sederhana. Suka atau enggak? Jawabannya cuma satu. Tuhan. Boleh anda gak percaya. Tapi lebih sulit untuk percaya Tuhan tidak ada. Daripada percaya Tuhan ada. Ya. Nah itu mesti menjadi jawaban kita. Lalu pertanyaan kamu. Orang kan bisa gak kuat iman kan bisa ambruk. Memang iya. Tuhan Yesus sudah bilang hati-hatilah terhadap berita-berita. Akan bilang aku Mesias ini dan segala macam kan. Hati-hatilah terhadap penyesatkan. Nah kamu akan disesatkan. Supaya kita belajar menjawab zaman. Banyak yang terbuang-buang di sana. Ya. Nah ini pentingnya. Kita belajar Alkitab sehingga kita diberikan Tuhan hikmat itu. Untuk menjawab dunia itu. Ya. Nah kemudian. Soal penyembuhan-penyembuhan pun banyak yang dianggap shock terapi. Ya. Karena memang beberapa terapi shock terapi itu ada orang bisu karena kena setrika. Teriak dia. Jadi ngomong. Oh. Dia bisa ngomong loh. Rupanya peristiwa kena setrika yang panas itu tanpa disengaja. Membuat dia teraya. Keluar semuanya. Lalu dia bisa ngomong. Jangan-jangan Yesus shock terapi. Ya. Maka kita bisa menjawab dengan seterhana. Bagaimana kalau mau shock terapi orang buta supaya melek. Kalau bisa mari kita pukul ke belakangnya. Tiba-tiba kan. Wih kok kaget loh. Jadi melek. Apa bisa. Ya. Maka ada istilah-istilah yang kita mesti belajar di kedokteran. Gak mungkin. Nah. Kemudian itu bagian-bagiannya. Nah. Sekarang bagaimana dengan mujizat kreatif. Kreatif adalah menunjuk sebuah kreativitas. Ya. Mujizat adalah pekerjaan Allah. Kalau Allah kita bilang mujizat yang kreatif. Lalu Allah itu kreatif. Saya maafkan saya ya. Kok kamu jengkal Allah kreatif. Dia lebih dari itu. Apa istilah itu. Istilah itu menunjuk kepada manusia. Kreatif itu gini loh. Ini berak bekas. Saya bisa jadi apa. Produk bagus. Ngerti gak. Ini sebenarnya kertas bekas kan. Olah-olah jadi gini loh. Masa sih Pak kertas bekas. Iya cara kerjanya gini. Nah itu namanya kreatif. Membuat barang tidak berguna menjadi berguna. Mujizat itu. Dari tidak ada jadi ada. Bukan tidak berguna jadi berguna. Kalau kreatif balang membuat tidak berguna jadi berguna. Inovasi kan begitu kan. Terhadap produk-produk ini dan segala itu kreatif. Kreatif itu adalah dari ada ke ada. Mujizat itu bukan itu. Maka kalau mujizat kreatif. Dia mendowngrade mujizat. Dengan sifat apa? Kreatif tadi. Gawat itu sebetulnya. Secara iman Kristen. Tapi kalau orang mencomot-comot kata-kata. Tanpa memikiri konten dari sebuah kata. Makna dari sebuah kata memang repot. Nah saya ini orang media juga ya. Jadi tiap kata kita mesti mikir. Eh ini nyambung gak ya kata ini kita pakai? Ini pas gak? Menunjuk apa ya? Ini menunjuk apa ya? Ini boleh apa enggak? Nah itu membuat kita jadi lebih berhati-hati ya. Jadi tidak bisa kita sembarangan menaruh istilah. Karena maksudnya tadi mungkin mau mengangkat-angkat tapi malah menjatuhkan. Nah ini gawatnya setengah mati ya. Jadi kreatif adalah produk tidak berguna jadi berguna. Mujizat adalah tidak ada jadi ada. Tidak mungkin jadi mungkin. Itu beda. Kalau tidak mungkin jadi mungkin itu bukan kreatif. Kreatif itu adalah kemungkinan. Kemungkinan yang belum diekspos. Barang bekas. Bisa jadi? Bisa. Mungkin sekali. Coba dulu kan gitu kan. Sampai jumpa di video selanjutnya.